Sampai jumpa di video selanjutnya. Bukan hanya di dunia nyata, para netizen di media sosial juga ikut mencibir Dede. Bahkan, tetangga rumahnya meminta Dede masuk rumah sakit jiwa, RSJ. Karena hal itu, ibunya pun turun tangan. Ia merasa prihatin dengan nasib anaknya itu. Memangnya ibu mana yang rela melihat anaknya dicibir atau mengalami kesulitan. Sebetulnya, cibiran para netizen maupun tetangga ini ditanggapi santai oleh Dede. Ia bahkan meminta ibunya untuk tidak terlalu memikirkan ucapan orang. Saat berbincang dengan Melanie Ricardo pada Senin, 26 Februari 2024, di akun YouTubenya, Dede menceritakan bagaimana ia maju sebagai calon legislatif, caleg. Diketahui, Dede mencalonkan diri sebagai anggota DPRD Kabupaten Kota Dapil, Jawa Barat, Kota Bekasi V dari Partai Perindo. Sayangnya, berdasarkan perhitungan KPU, Dede hanya mampu mengumpulkan sebelah suara. Meski begitu, ia mengaku tak sakit hati dengan gagalnya maju sebagai anggota DPRD. Hanya saja ibunya yang lebih terlihat sedih memikirkan Dede Sunandar. Dede Sunandar kemudian mengungkapkan omongan tetangga yang membuat sang ibu semakin sedih. Tetangga tersebut menyuruh wanita itu untuk memasukkan Dede Sunandar ke rumah sakit jiwa. Komedian Dede Sunandar mendadal umumkan menjual rumah usai heboh kalah nyalek hingga rela jual dua mobil mewah disorot. Kabar ini disampaikan Dede Sunandar lewat story Instagram miliknya, Senin, 26 Februari 2024, mengumumkan menjual rumah yang ada di kawasan Jakarta Barat. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.